Pegawai KPK merasakan ketidakadilan dalam proses pemberhentian oleh pimpinan KPK dan Badan Kepegawaian Negara. Pegawai KPK memohon Presiden untuk menyelamatkan 75 pegawai KPK yang selama ini membantu pemerintah dan berjuang memberantas korupsi yang marak di tanah air. Pertama-pertama adalah kebijakan keputusan yang bertentangan dengan keputusan Presiden dan keputusan Mahkamah Konstitusi. Sehingga saya menganggap itu adalah subordinasi terhadap keputusan Presiden dan melawan hukum terhadap keputusan MK. Banyak ketidakadilan yang terjadi ya. Mulai dari bentuk tesnya, mulai dari bagaimana kita mengukur awasan kebangsaan dan kalau kita melihat sangat tidak adil keputusan itu diberikan kepada teman-teman yang 75 yang kalau boleh dilihat dari profilingnya bahkan teman-teman itu sudah ada di sini pada saat pembentukan KPK dari awalnya sejak tahun 2003 pada saat KPK berdiri. Itu istusi yang tidak benar. Itu sengaja digaungkan oleh pihak-pihak yang tidak senang dengan KPK karena kepentingannya terganggu oleh KPK. kepentingannya untuk mencoba korupsi atau mencoba untuk hal yang lain tidak sesuai dengan langkah-langkah yang dilakukan oleh KPK. Di KPK itu tidak ada talibanisme, tidak ada ekstremisme. Di KPK itu memang banyak orang yang kuat agamanya. Kenapa seperti itu? Karena di KPK itu gudahan banyak penyidik berhubungan dengan pemilik modal, berhubungan dengan pemilik kuasa. Nah kalau bersentuhan dengan mereka kan bisa saja mereka ditawarkan. Bagaimana mereka mempentingi diri supaya tetap independen, supaya tetap dalam koridor hukum. Ya teman-teman itu mempentingi diri dengan beragama. Dan menurut saya sih hal yang bagus juga. Sehingga integritas, independensi itu dibungkus dan dilindungi dengan ajaran-ajaran agama. Kami mohon kepada Bapak Presiden, yang 75 ini adalah orang-orang yang akan membantu Bapak untuk mencapai tujuan berbangsa. Karena kami menyadari dan sangat yakin, korupsilah yang membuat kita belum mencapai tujuan itu. Bapak Presiden, untuk menyelamatkan visi dan misi Bapak Presiden, maka selamatkan yang 75 ini. Karena yang 75 ini membantu Bapak Presiden memberantas korupsi, sehingga ada suatu kondisi dan syarat untuk Bapak Presiden memimpin bangsa ini, mencapai tujuan berbangsa dan bernegara.